Assalamualaikum teman-teman semua Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Dan selalu mendapat rezeki yang berlimpah dari Allah SWT Semoga kita sukses Semoga dalam segala hal ya teman-teman Kali ini kami ingin mengejar kita semua untuk jalan-jalan lagi nih teman-teman ya Kita akan mengunjungi kota Bandung Atau sebetulnya ini masih dalam wilayah Subang ya teman-teman Perbatasan antara Subang dan Bandung Kita akan camping lagi teman-teman Kali ini kami akan camping di Astro Highland Theater Ini lokasinya Persis berbatasan dengan pintu gerbang Mau ke objek wisata Tangkuban perahu ya teman-teman Kalau dari arah Subang ini adanya sebelah kanan jalan Sebagai mana juga tangkuban perahu Kalau dari arah Subang itu adanya sebelah kanan jalan Kalau dari arah Bandung tentunya ada sebelah kiri jalan Astro Highland Theater ini Menyajikan beberapa tipe camping Untuk kita ada glamping Ada juga Camping ground Ada juga karapan ya Berbagai macam tipe yang bisa kita pilih Untuk kita nginap disini Untuk kita camping disini Fasilitasnya juga cukup lengkap Dari mulai kamar mandi Mushola Kemudian ada restonya juga Dan ketika kita Datang kita juga Mendapatkan welcome drink ya Yang cukup lumayan Welcome ringnya sendiri bisa memilih Ada bisa teh Ada air putih Ada juga Minuman jahe ya Yang ini bisa menghangatkan tubuh kita Dimana di Astro ini memang cuacanya sangat dingin sekali Ini adalah suasana Tenda kami Kami memilih camping ground ya Karena kalau glamping itu terlalu Besar juga ada family Ada juga deluxe Eksekutif Juga Apalagi yang Apa namanya Yang Karapan Jadi karena anak-anak juga pengen suasana Tidur di tenda Ya kita Milih yang Camping ground lagi Ini ada Beberapa Jenis Ada yang bisa kita Perorangan Ada juga bisa Dengan paket Paket itu sudah termasuk Tenda Kasus Selimut Lampu Kemudian Colokan listrik Kemudian dapat Makan Malam Sarapan Api unggun juga Disediakan oleh Pihak Astro ini Jadi kita tinggal Menikmati saja Menikmati Campingnya Juga tinggal Menikmati Suasana Wisata di Astro ini Yang memang Berada di Perkebunan Ya teman-teman Perkebunan teh Maksudnya Nah ini Ketika malam Sudah Datang Kita Karena cuaca dingin Bisa menikmati Api unggun Yang memang Disediakan Untuk Tiap-tiap Pemilih Tenda Tiap-tiap Penghuni tenda Itu dapat Satu Tunggu api unggun Yang bisa kita Nyalakan Di depan tenda Kita masing-masing Selepas Salat maghrib Kemudian Kita Menyalakan Api unggun Kemudian Kita Bergegas Menuju ke Resto Yang Berada Satu gedung Dengan Front office Ya Jadi restonya Itu ada di atas Di front office Kita akan Makan malam Di sana Ini suasana Malam Di Stroll Highland Nah ini juga Salah Satu Mereka Yang sedang Inap Juga Ya walaupun Malam Tetap Terang-benderang Ya teman-teman Karena Di sana Sini Terpasang lampu Sepanjang jalan Ini adalah Front office Yang Satu Gedung Dengan Resto Resto Ada di belakang Front office Di sini Makanan Di sini Sistemnya Adalah Perasmanan Ya teman-teman Jadi kita bisa Memilih Masakan Apa Yang kita Sukai Makanannya Juga Enak-enak Banyak Pilihan Nah Di depan Resto Juga Ada Tunggu Api Untuk Mengangatkan Badan Karena Tidak Semua Orang Mungkin Terbiasa Dengan Cuaca Yang Lumayan Dingin Ya Nah Ini Resto Yang Berada Di Belakang Front office Astro Highland Kita Dapat Meningmati Menu Masakan Dengan Memilih Masakan Masakan Yang Kita Inginkan Selepas Makan Kita Kembali Ketenda Dan Tidak Langsung Tidur Kita Masih Menikmati Api Unggun Sambil Menunggu Nanti Sampai Ngantuk Kalian Karena Anak 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 Juga Ini Ternyata Belum Mau Tidur Masih Mau Kumpul Kumpul Di Depan Api Unggun Di Sebelah Kita Juga Sama Teman Teman Yang Mereka Sedang Bergerumun Di Depan Api Unggun Masih Masih Mereka Masih Tetap Belum Mau Tidur Masih Ingin Bermain Masih Ingin Menikmati Api Unggun Yang Ada Di Depan Tenda Kita Teman Temannya Nah Karena Tadi Kami Datangnya Sore Jadi Kami Belum Sempat Menikmati Keindahan Suasana Alam Di Sekitar Tenda Kami Ini Mudah Besok Kita Bisa Menikmati Suasana Alam Yang Begitu Indah Di Pergebunan Teh Yang Berada Di Lokasi Astro Ini Akhirnya Mereka Putri Putri Kami Kecapaian Juga Mereka Tertidur Dan Minta Dibangunkan Besok Pagi Katanya Karena Ingin Bergeling Di Kebun Teh Pada Pagi Hari Pagi Hari Ini Kita Sudah Bangun Kembali Selepas Sholat Subuh Kita Bisa Menikmati Panorama Alam Yang Begitu Indah Disini Sayang Anak Anak Kami Walaupun Minta Dibangunkan Dan Sudah Dibangunkan Mereka Akhirnya Tidak Bergeming Masih Menarik Selimut Ya Akhirnya Biarkan Mereka Mungkin Lalah Setelah Sholat Subuh Mereka Tidur Kembali Dan Saya Berkesempatan Untuk Bisa Mendapatkan Suasana Pagi Hari Di Sekitar Tenda Kami Di Astro Highland Sangat Bagus Teman Temannya Jadi Kalau Teman Teman Mau Pilihan Tidak Perlu Yang Mahal Juga Ada Disini Jadi Banyak Pilihan Pokoknya Mau Yang Jelas Oke Mau Yang Biasa Oke Nah Itu Adalah Gerbang Pintu Masuk Tangkuban Perahu Teman 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 Suasana Di Sekitar Tenda Kami Yang Berada Di Area Perkebunan Teh Pemandangan Sepanjang Mata Memandang Itu Memang Banyak Perkebunan Teh Nah Ini Salah Satu Bentuk Ramping Yang Ada Disini Juga Teman Teman Mungkin Mau Yang Tipe Ini Nanti Kalau Kesini Silahkan Mau Yang Tenda Biasa Silahkan Mau Yang Family Juga Ada Tadi Yang Di Sebelah Tenda Kami Itu Yang Family Itu Bisa Untuk Rombongan Bisa Untuk Rombongan Bisa 10-20 Orang Lebih Ya Tapi Apapun Tempat Tidurnya Karena Mungkin Capek Kita Pasti Akan Setelah Menikmati Api Unggun Dan Sebagainya Kita Pake Akan Tertidur Dengan Lelap Karena Disini Juga Dipasilitasi Dengan Sleeping Bag Yang Bisa Menghangatkan Badan Kita Teman-teman Semua Karena Seperti Biasa Kami Ini Berangkat Bersama Anak-anak Kami Selalu Usahakan Memilih Tempat Yang Ada Wahana Bermain Anak-anak Alhamdulillah Disini Ada Wahana Bermain Untuk Anak-anak Jadi Mereka Bisa Menikmati Wahana Ini Dengan Senang Jadi Tidak Bapak Ibunya Yang Menikmati Tapi Anak-anak Juga Bisa Menikmati Wahana Wahana Yang Sesuai Dengan Umur Mereka Itu Saja Teman Teman Kegiatan Kami Di Astro Highland Ceater Ini Lokasinya Mudah Dijangkau Kalau Teman Teman Mau Kesini Kalau Dari Arah Subang Ada Di Sebelah Kanan Berdampingan Dengan Gerbang Masuk Objek Wisata Tangkuban Perahu Kalau Dari Arah Bandung Berarti Ada Di Sebelah Kiri Jalan Setelah Gerbang Tangkuban Perahu Langsung Objek Wisata Astro Highland Ceater Semoga Bermanfaat Teman Teman Semua Seperti Biasa Jangan Lupa Kritik Sarannya Kami Tunggu Di Kolom Komentar Dukung Kami Juga Supaya Kedepan Bisa Lebih Berkembang Dengan Like Comment Dan Subscribe Channel Kami Mudah Teman Teman Semua Sukses Dalam Segala Hal Terima Kasih Selalu Mengikuti Channel Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Spendio Wabarakatuh Do what You think Is right And see life Do what You want So fight And fight And die For the things You know You're love Do what You think Is right And see life Do what You want Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax